Persoalan pengangkutan sampah di Pekanbaru kembali jadi sorotan. Setelah banyaknya sampah yang menumpuk di jalanan, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Nov Rizal meminta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru segera melakukan evaluasi dan pengawasan yang rutin terhadap kinerja kontraktor pelaksanaan. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Nov Rizal meminta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru segera mengevaluasi pihak kontraktor pengangkutan sampah yang telah ditunjuk. Pasalnya banyak laporan masyarakat yang menyebut jika banyak sampah menumpuk di jalanan bahkan di pemungkinan masyarakat yang tidak diangkut. Nov Rizal melihat jika pihak kontraktor tidak profesional dan mencurigai jika armada pengangkutan sampah yang disiapkan tidak sesuai dengan luas area dan jumlah intensitas sampah yang diangkut. Maka diupayakan mengambil sampah itu hari-hari, jangan sampai menumpuk. Saya lihat juga beberapa tempat terjadi penumpukan. Nah ini segera, karena kan jumlah armada untuk pengangkutan itu kan sudah dihitung. Berapa armadanya, berapa kekuatannya, berapa jumlah kolombe sampahnya. Nah kalau ini tidak terangkut berarti ada ketidaksesuaian antara armada dengan jumlah sampah itu sendiri. Nov Rizal ingin di awal tahun 2022 ini persoalan sampah bisa segera diatasi sehingga persoalan yang sama tidak terus berlanjut sepanjang tahun ini. Pili Pranata, Teju Sediro, Cire TV melaporkan.